Supaya tidak membosankan untuk update progres kereta cepat Jakarta Bandung Kita akan melihat sisi lain dari proyek kereta cepat Jakarta Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Ngabolang Receh Terima kasih untuk anda semua yang sudah klik tayangan ini Sekarang saya sedang berada di DK65 Tepatnya berada di jembatan layang ke-17 Jembatan kereta cepat Jakarta Bandung yang cukup fenomenal Karena jarang sekali diliput jembatan yang melintasi sungai Citarum Pemasangan rel arah barat sudah selesai di jembatan layang ke-17 Yang sudah melintasi sungai Citarum Dan memasuki Kabupaten Karawang Kebetulan saya tidak sendiri Kali ini ditemani para master dari Bandung Di depan ada Pak Wawan atau WPS Channel Ada Pak Eko Aja Dan Kang Dhani Arisandi Ini adalah jalur akses Yang sebelumnya juga dipergunakan untuk proyek kereta cepat Jakarta Bandung Dan sekarang masih bisa dipergunakan untuk warga masyarakat sekitar Yang melintasi Purwakarta dan Karawang Nah ini dia jembatan layang ke-17 Sebanyak 68 box gider Dua tiang long span Terpasang di jembatan ini Dan di depan ini adalah jembatan besi Yang bisa dilewati Karena sebelumnya juga dipergunakan Untuk akses proyek kendaraan besar Di trase kereta cepat Jakarta Bandung Dan di bawahnya Tentu saja aliran sungai Citarum Ke arah kiri Menuju selatan Yaitu Bendungan Jatiluhur Ke arah barat Menuju Karawang Jakarta Nah ini sobat Jembatan kereta cepat Jakarta Bandung Yang berada di atas sungai Citarum Jembatan kereta cepat Jakarta Bandung Yang ke-17 Sepanjang lebih dari 2,8 km Berada di atas sungai Citarum Dengan pilar yang cukup unik Karena hanya di lokasi ini Pilar dengan bentuk bulat Tidak seperti bentuk pilar yang lainnya Dan di arah barat sebelah sana juga terdapat Tongspun Kurang lebih sekitar 2,5 box skider Yang menggunakan long span Tidak menggunakan box skider Tepatnya memang cukup memanjakan mata Nah di atas ada lokomotif DF-4B triple traksi Dan satu DF-4C Yang sedang melakukan pemasangan rail kereta cepat Jakarta Bandung Sekitar 2 km lagi Akan sampai di jalur subgrade terpanjang Di daerah Kabupaten Karawang Jembatan besi yang sangat panjang Tepat berada di aliran sungai Citarum Rekan-rekan dari Bandung juga Untuk mengupdate Dan mengabadikan momen ini Halo Pak Eku Halo Halo Kang Dani Nah ini sobat ke arah selatan Ini adalah aliran sungai Yang tidak jauh dari lokasi ini Adalah bendungan Jatiluhur Jadi aliran sungai ini Tadinya berasal dari Danau Jatiluhur Salah satu keunikan dari Jembatan layang KCJB Yang berada di atas sungai Citarum Jembatan ini sepanjang 2,8 km Memiliki 86 pilar Dimana 11 diantaranya Berada di atas air Yang dibangun oleh SinoHidro Selaku salah satu kontraktor Kereta cepat Jakarta Bandung Dengan menggunakan teknologi Cover dam baja tipe kunci Teknologi ini merupakan Jenis konstruksi kedap air Yang dirancang untuk mendukung Pelaksanaan proyek konstruksi Pada daerah yang terendam Dan dikelilingi air Dengan bentuk yang bulat seperti ini Memudahkan tipe koper dam baja Untuk memudahkan pembangunan Proyek kereta cepat Jakarta Bandung Pada bagian pilar yang berada Di atas air seperti ini Dari lokasi ini kita bisa melihat Bagian atau sisi lain Dari jembatan kereta cepat Jakarta Bandung Salah satunya adalah Satu konstruksi jembatan Yang tadinya dipergunakan Untuk proyek pembangunan jembatan Kereta cepat Jakarta Bandung Di lokasi ini Kita melihat di lokasi ini Ada salah satu jembatan Dengan rangka baja Seperti ini Yang sampai saat ini Masih dipergunakan Dan bisa kita lalui Ini menunjang aktivitas dan mobilitas Untuk warga masyarakat Yang melintasinya Terutama ini menjadi Memudahkan Untuk para pengguna jalan Sebagai penyambung Dua wilayah perbatasan Kita harapan Semoga jembatan ini Bisa direkonstruksi Dan bisa selalu dipergunakan Oleh warga masyarakat sekitar Untuk penyambung Dua wilayah kabupaten Untuk memudahkan mobilitas Warga masyarakat sekitar Antara Purwakarta dan Karawang Sobat Youtube Dimanapun Anda berada Ini adalah Bawah dari Jembatan Layang ke-17 Trase Kereta Cepat Jakarta-Bandung Di sebelah kiri adalah Bekas jembatan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dan ini adalah Jembatan Untuk Trase Kereta Cepat Jakarta-Bandung Di lokasi ini juga Cukup unik sekali Karena hanya terbatas Oleh Aliran Sungai Citarum Di sebelah kiri Menjadi perkampungan Dengan nama yang sama Padahal berada Di kabupaten Yang berbeda Kampung Telibaju Berada di Wilayah Purwakarta Dan satu lagi Berada di Wilayah Karawang Jadi Di perbatasan sungai ini Ada dua kabupaten Di sebelah kanan Menjadi kabupaten Karawang Dan di sebelah kiri Menjadi kabupaten Purwakarta Jawa Barat Jembatan ini Menjadi tengah-tengah Dari total panjang 2,8 km Ke arah selatan Dan ke arah barat Menuju Karawang Nah ini teman-teman Bawah atau kolong Dari jembatan Besi Ex-proyek KCJB Tentu saja Di lokasi ini Masih banyak Yang mancing Karena memang Ikannya disini Juga cukup banyak Pangdani mau mancing gak? Aduh Ngebawa Pengennya mancing sih disini Pengennya sekalian mancing ya 150 meter Dari lokasi saya Berada Yaitu Kabupaten Purwakarta Sementara saya berada Di lokasi ini Yaitu di Kabupaten Karawang Deket banget Nah ini perbatasan sungai Sepanjang 150 meter Ke arah selatan Yaitu Ke Kabupaten Purwakarta Dekat sekali Ternyata Ya sobat youtube Dimanapun anda berada Demikian Jalan-jalan kita Kali ini Selain update Progres Dan proyek Kereta cepat Jakarta-Bandung Kita juga Mengabadikan Momen Di lokasi Proyek Kereta cepat Jakarta-Bandung Gimana Kang Dhani Suasananya Keren Pemenangannya Dari Ketuan udara Tadi Luar biasa Mantap banget Siap Terima kasih Jangan lupa Untuk menonton Video dari Kang Dhani Arisandi Karena ada Video udara Untuk Pemasangan Rail Kereta cepat Jakarta-Bandung Di lokasi ini Bareng Rekan-rekan Yang lainnya Dari Bandung Ada Kang Dhani Nandar Ada WPS Channel Dan Kang Eko Saya Ucapkan Terima kasih Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa